Oke, edisi Oscar. Nomini Best Picture pertama yang kita bahas adalah film yang memang udah main di bioskop kita bulan Oktober kemarin. Dune. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoi. Ok, Dune dapet 10 nominasi termasuk Best Picture, Adapted Screenplay dan nominasi teknikal. Tapi missing satu yang sangat penting. Best Director. Denny Villeneuve. Ini film kan pernah diadaptasi sebelumnya tahun 84 oleh David Lynch. Gitu, nah tapi itu filmnya termasuk gagal secara artistik maupun komersil. Walaupun gue nonton suka-suka aja sih. Gue enggak, gue enggak. Jadi problem utama gue ke film itu adalah Begitu film mulai, voice-over tuh ngejelasin. Ini lokasi di sini, tokoh-tokohnya ini. Lewat voice-over bukannya ditunjukin. Nah kelebihan Dune versi 2021 adalah semua di lewat visual. Dan maksudnya itu kan bukunya sulit di filmkan. Gitu kan ya. Tapi dia, si Dennis ini menemukan cara untuk Memang bersama Eric Roth ya. Penulis skenario lainnya. Bisa dipaparin enak, jelas. Karakter tetep banyak kan. Enggak ada yang dikurangin. Gitu. Tapi gue yang enggak baca begitu yang Oh ini lebih kena, lebih masuk gitu. Oke. Jadi di Oscar ini gimana peluangnya Dune? Dune ini memang jadi gini, dia dapat nominasi Maksud gue diunggulin di oleh para kritik segitu ya. Termasuk Golden Globes, Critics Choice gitu loh. National Board of Review. Tapi belum ada yang, maksudnya yang menang gitu loh. Jadi kalau menurut gue, ini untuk Menang Best Picture kecil sih baik. Kecil ya? Ini karena emang akan ada sequelnya ya? Ya, di sini kan Dune part 1. Menurut gue kalau ini kan sebetulnya Critics Darling nih film ini kan. Dan sukses di box office. Banyak yang meragukan itu kan. Ternyata sukses 400 juta di seluruh dunia. Nah, sehingga dilanjutin ke part 2. Menurut gue, Kalaupun Oscar mau ngasih Best Picture ke Dune, Ya itu nanti yang pas part 2. Nunggu. Kalau emang beneran sukses nih. Artinya selain box office juga adaptasinya bagus. Sampai akhir gitu. Sampai akhir. Jangan cuma setengah doang bagus. Mungkin gitu ya. Jadi kasusnya ini mungkin akan mengulang Lord of the Rings. Iya, dimana yang ketiga yang dapat Best Picture. Iya, dari Fellowship to Towers. Itu masuk nominasi semua. Nah, menangnya di ketiga karena pambung khasnya di situ gitu loh. Jadi kalau menurut gue, Kalaupun si Dune akan menang, Best Picture nanti yang nunggu kedua. Yang tahun ini kayaknya menang, Yang paling utama menurut gue sih Hans Zimmer ya, musiknya. Terus kemudian mungkin sinematografi, Tapi menurut gue sinematografi karena kan. Lawan berat ya? Banyak yang berat. Iya gitu loh. Cakep-cakep banget. Tapi menurut gue yang paling aman menang adalah Hans Zimmer di musik. Visual effect? Sama visual effect. Gitu. Itu karena megahnya tuh kelihatan. Dan maksudnya Dune itu gitu padang pasir. Berasa yang orang-orang kecil gitu ya. Lo gimana? Ya gue paling setuju. Sama mungkin tadinya berharap pemeran ada yang masuk ya. Mungkin yang jadi ibunya Rebecca Ferguson atau Shalami. Gue tadinya berharap dia masuk. Ya mungkin belum gitu ya. Jadi kayak lot of the things juga kan. Ada yang jadi bapaknya Oscar Isaac. Oscar Isaac ya. Malah gue tuh sebenernya suka banget sama James Brolin ya. Eh Josh Brolin. Josh Brolin yang jadi bokapnya. Josh Brolin yang jadi si komandannya. Yang ngelatih si Paul ya. Gitu. Dan ini kan reuni dia sama Denny setelah Sicario. Di Sicario juga tuh cakep banget dia disitu. Oke jadi gitu walaupun Dune ini tahun ini dapat nominasi nomor 2 kayak paling banyak ya. Sepuluh. Tapi kayaknya dia akan menang di technical. Mungkin dua atau tiga. Editing juga sebenernya cakep sih. Editingnya dia gitu. Dua atau tiga Oscar tapi di technical lah. Technical achievement. Untuk best picture menang kayaknya belum. Oke. Ya segini dulu pembahasan Dune. Siapa yang suka sama Dune silahkan. Tulis di komen. Itu juga Dune gak akan menang gitu kan. Jangan lupa share, like, subscribe. Sampai ketemu di film berikutnya. Tima kasih sudah menonton. Cosa. 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 Terima kasih.